Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zobrun Jamil, orang tua dari Aisyah, Rumaysyah. Sehari-hari saya bekerja sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Malam. Dan ini istri saya. Ya, saya Sylvia Hanum, biasa dipanggil Cici. Kegiatan sehari-hari saya ibu rumah tangga dengan enam orang anak, orang tua dari Aisyah, Rumaysyah. Baik, tadi terkait dengan alasan mengapa saya atau kami memilih ruak. Kalau kami atau saya pribadi mungkin agak berbeda dengan istri. Waktu itu awalnya kenapa menyekolahkan anak kami. Nah, karena ini sejarahnya anak kami yang sudah nomor empat yang sekolah di situ. Awalnya saya memilih ya karena dekat gitu ya. Nggak sampai tiga menit. Alhamdulillah sudah sampai untuk ngantar ke sekolahan. Tapi semakin kami dalami, ternyata hikmahnya tidak hanya dekat itu. Dekat itu kami sangat bersyukur. Ternyata di dalamnya luar biasa. Pembinaan yang ada di dalamnya. Mulai dari akhlak, adab, dan berbagai hal yang saya kira diperlukan untuk anak-anak di usia taman kanak-kanak. Itu Alhamdulillah. Saya lihat, saya amati sambil ngantar sekolah, jemput itu semuanya kurang lebih ya. Sudah disampaikan, dia ajarkan. Sehingga anak-anak kami pun memiliki adab dan akhlak yang membuat kami merasa senang dan bersyukur. Kesan kami yang kami tangkap dari selama kami menyekolahkan anak kami ke ruak. Yang pertama adalah kesan bahwa anak-anak kami punya adab yang bagus, yang baik. Dan itu betul-betul menjadi watak keseharian yang semakin membuat kami merasa senang. Termasuk ada bagaimana ketika mereka harus keluar rumah, mereka berdoa, mereka juga minta izin ketika akan melakukan satu hal, dua hal. Mereka kemudian, apa namanya, betul-betul menurut dengan orang tuanya, dengan abahnya, dengan umiknya. Itu saya kira di antara kesan yang saya dapatkan dari pembinaan ruak ya, umik Arabi Al-Quran. Selain juga memang dari bacaan Al-Qurannya yang saya kira juga bagus. Jadi betul-betul mulai dari tajwit, makhoroj, hak-hak huruf itu, betul-betul di usia segitu sudah bisa mengucapkannya dengan baik. Masya Allah memang iya, Alhamdulillah Ananda tumbuh menjadi anak yang penurut. Insya Allah adabnya juga baik, kemampuan baca Al-Qurannya. Untuk anak usia TK ya, usia TK sudah bisa lancar membaca Al-Quran, itu Masya Allah sekali. Karena putra saya yang dari sekolah lain gitu ya, lulus TK itu tingkatannya masih jilid tiga umi begitu. Jadi sudah, ini Masya Allah luar biasa sekali. Lulus TK, hatam Al-Quran dua sampai tiga kali hatam gitu. Subhanallah. Kemudian, walaupun ya background basisnya ruwak ini bukan sekolah Tafid begitu ya, tapi Alhamdulillah Ananda juga berprestasi gitu. Kemarin sempat memenangkan lomba juara tiga Semalang Raya untuk kategori TKB itu. Ananda, walaupun tidak kami talqin untuk menghafalkan Al-Quran, Ananda sudah bisa jalan sendiri gitu. Untuk meningkatkan hafalannya sendiri, dibaca sendiri, dibaca sendiri, dimuroja, disetorkan ke uminya gitu, tanpa kami dampingi, hanya sekali-kali gitu ya. Mungkin kalau ada sedikit kesalahan, kami koreksi begitu. Untuk kemampuan Ananda dalam menghafal, Masya Allah ya, selain kosa kata bahasa Arab, adab-adab ini, doa ini, doa sholat, doa apapun itu yang sudah diajarkan di sekolah itu, Ananda juga kemarin saya simak di rumah itu, Alhamdulillah 97% itu sudah mampu menghafal kitab Tufatul Adfal itu dengan lancar gitu ya, di luar kepala. Insya Allah 3% lagi masih perlu di asal lagi, tapi sudah itu, sudah sangat baik sekali. Itu insya Allah akan semakin meningkatkan kecerdasan Ananda, kecerdasan baik itu emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritualnya. Untuk ruah ke depan, mudah-mudahan semakin bisa merekrut atau menerima banyak anak untuk bersekolah di situ. Ustadz Salman bisa mengkader guru-guru atau ustadz-ustadzah muda, sehingga apa yang kami dapatkan, ni'mat Allah SWT berupa bersekolah di Ru'udhul Tultul Ummi Arabil Quran, yang kami rasa membina betul akhlak adab anak sekaligus bagaimana mereka bisa mahir membaca Al-Quran dalam masa kanak-kanaknya ini, betul-betul dirasakan masyarakat yang lebih luas. Dan juga bisa menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah, taman kanak-kanak selevelnya, yang betul-betul bisa membina akhlak adab, serta bagaimana perilaku mereka terhadap Al-Quran di usia dini. Saya kira itu yang penting, kami pesankan kepada ruak, mudah-mudahan bisa semakin baik dan banyak menerima santri, kebaikannya bisa meluas, baik dengan forum-forum Taman Kanak-kanak Semalang Raya, atau di sekolah yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dhani Bakhtiar, orang tua dari Ananda Aisyah Najma Bakhtiar, profesi saya wira swasta bersama istri di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Anita, saya Ibunda dari Aisyah Najma Bakhtiar, sehari-hari saya berprofesi sebagai tukang masak, berwira swasta bersama suaminya. Awalnya dulu sebelum menentukan di ruak itu, ngobrol sama teman-teman yang anaknya sudah sekolah di TK. Dari sekian banyak mungkin sekolah Islam itu dicari lagi, dikerujakan sekolah yang sesuai sunnah. Nah, dari yang sesuai sunnah itu mungkin ada, tidak banyak mungkin ada tiga atau empat saja. Dari situ, terus ngobrol-ngobrol, kalau di ruak itu diajarkan benar-benar dari awal itu, bagaimana bisa cinta kepada Al-Quran, bagaimana bisa cinta kepada ilmu, gitu. Nggak diajarin hafalan dulu, tapi diajarin baca Al-Quran yang benar, gitu. Terus juga saya sering main ke Al-Um, sering melihat bagaimana proses mengajar, terutama yang di luar ruangan ya. Ustaz-ustazahnya ngajarin anak-anak Fathur Rahman itu, belajar bahasa Arab, belajar hatis-hatis pendek. Juga sempat juga ke sekolah-sekolah lain. Palingkat di ruak juga sudah punya gedung sendiri, gedungnya juga sudah berdiri. Lingkungannya pun kondusif buat anak-anak untuk belajar dan bermain. Sebenarnya kami ini untuk pendidikannya anak-anak itu tidak langsung kayak sak-dek-saknya nentukan gitu, nggak butuh waktu yang puanjang gitu, harus matang. Waktu Aisah umur 2 tahun itu abinya seperti yang diceritakan tadi, sudah cari-cari informasi, anaknya mau disekolahkan di mana, seperti itu. Ya, sudah diutarakan seperti tadi, mungkin saya hanya sedikit menambahkan saja, kenapa akhirnya kita berdua setelah berdiskusi, survei, tanya kanan-kiri, dan segala macam. Semakin mantap di ruak itu karena ada beberapa pengajarnya di sana adalah teman ngaji, teman kajian gitu. Jadi, saya semakin mantap ketika saya melepaskan Aisah kasarannya. Saya sudah tidak 100% Aisah itu di dalam pengawasan kami. Saya lega gitu, tenang, karena saya tahu siapa yang akan membersamai Aisah dalam belajar di sekolah. Karena memang sudah kenal beberapa pengajarnya sebelumnya seperti itu. Bagaimana akhlaknya, bagaimana akidahnya, seperti itu. Jadi, semakin mantap di ruak gitu. Selain visi-misinya ruak ya, yang memang dari hasil survei kami sangat berintegritas gitu untuk mengajarkan anak Quran, dan pemahaman yang sesuai dengan salafus soleh seperti itu. Ya, Alhamdulillah selama Aisah sekolah di ruak, banyak sekali yang bisa didapatkan. Aisah bisa menghatamkan ruak dua atau tiga kali semasa sekolah itu. Kemudian juga sesuai ekspektasi saya dari awal bahwa sekolah yang benar-benar sesuai sunnah, insya Allah, bagaimana diajarkan akidah yang benar, Allah ada di mana, berdo'ahnya kepada Allah, kemudian dosa sirik adalah dosa, perbuatan sirik adalah dosa yang terbesar. Begitu juga Aisah bisa mengaplikasikan apa mungkin doa-doa dalam sehari-hari, bagaimana dalam adab menuntut ilmu, adab makan, adab untuk tidur, kemudian diajarkan hatis-hatis pendek yang bisa diaplikasikan dalam kesehariannya. Dalam kesehariannya setiap seringnya ketika saya itu mau tidur sama Isah, sering ngobrol gitu. Saya bercerita tentang apapun itu, terkait juga tentang saya ajarkan saya pendidikan akam itu dari dini dengan cerita-cerita santai tentang bahwa Allah itu ada, surga itu sudah diciptakan, bahwa kita harus menyitai sahabat Nabi. Ketika saya cerita juga Aisah menimpali, oh iya sama yang diceritakan Ustaz Salman, oh iya sama yang diceritakan Ustazah Angga atau Ustazah Ulung gitu. Jadi apa-apa yang saya ajarkan juga sejalan dengan apa yang diajarkan para Ustaz dan Ustazah di sekolah. Kesannya apa ya, selain memang sudah kami buktikan sendiri ya bahwa Ruwak sangat berintegritas mendidik anak-anak sesuai dengan visi-misinya untuk mencintai Qur'an, menjadikan Qur'an ini sebagai lifestyle, bukan lagi cuma dibaca dengan paham hukum-hukumnya, terus kemudian menghafal hadis-hadis. Tapi Aisah itu sudah bisa dengan mudah, tanpa harus sedikit dipaksa untuk melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan apa yang dia baca seperti itu. Terus yang keduanya, masalah bagaimana pengajaran Ustaz dan Ustazahnya di sekolah terkait dengan kedekatan bersamaan anak-anak. Karena Aisah sendiri secara pribadinya memang dia sangat sulit untuk dekat dengan orang gitu loh, maksudnya yang bukan harus butuh waktu yang lama gitu. Tapi di sekolah itu tidak seperti itu. Selain kedekatan seperti itu ya, saya melihat sendiri bahwa Ustaz dan Ustazahnya di ruak ini sangat-sangat dekat dengan anak-anak, sampai tahu secara detail pribadinya masing-masing, yang ini mudi, yang ini peri, yang ini semangat, yang ini usil, itu sangat tahu gitu. Dengan anak sebanyak itu ya, tahu satu persatu. Jadi mereka juga paham bagaimana secara psikologis untuk mendekati anak-anak, untuk menanamkan apa yang sesuai dengan visi-misinya itu tadi. Terus yang ketiga, masalah adab dan akhlak ya. Saya sebagai orang tua, sangat-sangat merasa bersyukur sekali. Alhamdulillah, iladih minikmatih tatimu solihat, Aisyah benar-benar di pendidikan pertamanya di tangan orang-orang yang tepat gitu. Aisyah tidak hanya diajarkan secara nyata, tindakan yang konkret gitu, bagaimana seharusnya murid beradab pada gurunya atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi bagaimana guru beradab kepada murid, bagaimana adabnya guru terhadap murid gitu. Itu pernah suatu kali itu, jas hujannya Aisyah ini ketinggalan di sekolah gitu. Dan Ustadz Salman mengantarkan ke rumah gitu, hanya mengantarkan apa namanya, jas hujannya Aisyah supaya dia besok sekolah tidak kehujanan. Ya menurut saya seorang mudir ya gitu, dengan kesibukannya beliau, dengan aktivitas yang begitu padat, apa ya, menyempatkan diri untuk mengantarkan hanya sebuah jas hujan ke rumah santrinya seperti itu. Dari situ Aisyah bisa belajar ya, bagaimana sih adabnya ya seorang yang lebih tua terhadap anak-anak sayangnya, Ustadznya terhadap dirinya gitu. Sehingga itu juga menimbulkan semangat dia untuk sekolah, semangat dia untuk menghargai orang lain. Nah seperti itu, itu kesan yang mendalam sih buat saya pribadi, selaku ibu nanya Aisyah ya, perkara adab dan akhlak yang diajarkan di ruwak untuk bisa diamalkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Dan ya mungkin dari kami ya, kami memang rasa sangat bersyukur deh, tidak salah milih sekolah gitu, tidak sia-sia gitu, hasil survei kami selama sebelum Aisyah sekolah, sejak dia dua tahun ya, itu sangat-sangat kami rasakan manfaatnya gitu. Nama saya Oki Prasetyo Wahono, ayah dari Emberdin Sunia Adore. Saya bekerja sebagai pedagang, berjualan buku-buku, baju gitu. Saya Sintia, saya ibunya Emberdin, pekerjaan saya jadi ibu rumah tangga saja, ikut membantu suami. Memilih ruwak untuk anak kami ini Emberdin, waktu itu dapat rekomendasi dari teman tentang ruwak, untuk yang dia memasukkan anaknya ke ruwak, yang katanya ruwak itu fokus untuk Al-Quran. Dan di atas pelajaran-pelajaran lain, belajar tentang akhlak dan adab, itu yang juga sangat penting, karena pertimbangannya anak masih kecil, tapi kita ingin menanamkan tentang nilai-nilai akidah, manhaj, serta akhlak dan adab, sejak di sini ke anak-anak kami. Dan juga fokus menabung keselamatan dunia dan akhirat. Karena sekarang ini banyak sekolah yang terlihat kompeten, tapi pada akhirnya berorientasi pada dunia. Alasan lain yang lebih simpel sebenarnya adalah ingin menitipkan anak kami ke ustad dan ustazah, yang bisa membimbing anak kami agar lebih mencintai Allah. Mencintai Allah, mengenal Rasulnya, dan mencintai proses belajar Al-Quran dan Hadis dengan cara yang baik, dan tidak terkesan untuk memaksa. Karena meskipun sekolah yang paling baik adalah di rumah, tetap saja kami masih butuh pendidikan di tempat lain, agar lebih maksimal. Dan dapat bisikan dari teman-teman, maksudnya bisikan yang baik. Karena merasa cocok di kurikulum di Ruwak. Jadi waktu itu, Bismillah, dengan izin Allah, kami mantap menyekolahkan anak kami yang berdin ke Ruwak Al-Um. Ya, Alhamdulillah, banyak sekali yang didapatkan anak kami selama 3 tahun di Ruwak. Jujur, selama ini kami mengalami kendala, beberapa kendala, untuk mengajari anak ilmu agama, karena memang bukan hal yang mudah ya. Yang paling terlihat itu, anak kami tentu saja kelancarannya dalam membaca Al-Quran, terus menghafal, kemampuan menghafalnya yang, Masya Allah, meningkat sangat empat. Tapi itu sebenarnya bersifat teknis. Yang kami perhatikan, anak kami lebih enjoy sekarang belajar agama, khususnya mencintai Al-Quran, bahkan tanpa perlu kita memaksa. Anaknya secara nuluriah punya kebiasaan-kebiasaan baik, yang kami yakin, peran sekolah cukup besar di dalamnya. Contoh kecilnya, tiap bagda maghrib, selesai sholat, anaknya selalu mengambil Al-Quran, melakukan tilawah. Memang itu sebenarnya tugas dari sekolah. Tapi, Masya Allah, anaknya tidak perlu kami ingatkan, atau memaksa untuk, paling jauh kita hanya menanyakan, apa hari ini ada tugas dari ustadz atau ustadzah, nanti anaknya sendiri sudah connect. Bahkan adiknya, adiknya sendiri secara tidak langsung juga keciperatan ilmu dari kakaknya, seperti waktu menghafal Al-Quran, atau waktu hafal bahasa Arab, itu adiknya ikut meniru, meniru waktu kakaknya membaca, waktu meniru juga semangatnya. Jadi, ikut belajar dengan kakaknya. Selain itu, juga masalah kedisiplinan, lewat kurikulum, program-program, dan target yang dibuat di sekolah, anak-anak kami, jadi punya goal untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, dan menjalankannya dengan baik, teratur, tetapi semua itu tanpa, tanpa ada paksaan di dalamnya. Jadi, saya berterima kasih selaku orang tua, berterima kasih banyak pada sekolah, khususnya Ustadz dan Ustadzah, atas bimbingannya selama tiga tahun ini, selama diruah atas kesabarannya Ustadz dan Ustadzah, memimbing, dan juga keikhlasan, mencintai anak-anak hanya karena Allah. Al-Um TV Berilmu Selaksa Hilma